Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Luangsa Perjangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis mengadakan International Law Conference atau Konferensi Hukum Internasional dengan tema pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Antara Peluang dan Tantangan yang diselenggarakan di ruang auditorium Kampus Universitas Galuh pada Selasa 11 Juli 2023. Konferensi Hukum Internasional salah satunya bertujuan untuk mensosialisasikan serta menerapkan pemahaman tentang urgensitas yang sedang terjadi di Indonesia mengingat pembelakuan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam kegiatan tersebut hadir pihak pengadilan Negeri Ciamis, peradi atau perhimpunan advokat Indonesia, pihak yayasan Universitas Galuh Ciamis beserta jajarannya, dan puluhan tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut dibagi menjadi dua sesi, di mana pada sesi pertama hadir tiga pembicara, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum STI West Negros University of Philippines, FROF Cesar Disrito, CDMPI, yang menjelaskan tentang bagaimana tantangan juga perspektif internasional dalam perkembangan negara yang berkelanjutan. Ketua Umum Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia, FROF Otohasibuan, SHMH MCLMM, yang menjelaskan penerapan tentang KUHP Nasional dalam profesi advokasi. Rektor Universitas Jenderal Ahmadiyani, FROF Hikmahanto Juwana, SHLLM, PHD, yang memaparkan mengenai peluang dan tantangan KUHP Nasional dalam hukum internasional. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Nadia Fitri Agatan Wal Sapriangan, melaporkan. Dari Kabupaten Ciamis, Berdasarkan Ketentuan Pasal 624 Undang-Undang tersebut, bahwa Undang-Undang itu berlaku efektif 3 tahun yang disahkan. Sehingga apabila disahkan 2 Januari 2020, nah, kaum-kaudang tersebut berlaku efektif 2 Januari 2026. Nah, dengan demikian, dengan segara kompleksitasnya, karena Undang-Undang 1-2-023 tersebut, ya diharapkan, Bapak memperhatikan berbagai pertimbangan, baik lokal, nasional, tertulis, tidak tertulis, hukum nasional, hukum nasional, kemudian memperhatikan kepentingan hukum, kepentingan bersebarangan, kepentingan korban, kepentingan berlaku bidang bidang, sehingga memang perlu disosialisasikan. Ya, salah satu kegiatan kita, karena tadi salah satunya, ada log internasional wisdom-nya, ya kita membuat topik seminar internasional yang mengandalkan beberapa atli, di bidangnya, termasuk di dalamnya, ahli dari STI Negos Universitas Filipina, sebagai implementasi MTF, Fakultas Hukum dengan STI Negos Filipina. Ya harapannya, ya calah lah, ya teman-teman BEM, masih teman-teman BEM, terlihat ada kata-kata yang luar biasa, sehingga terselenggaran Raja Seminan, nasional ini, berkan kerja keras mahasiswa, kerja keras dosen, kerja keras pendidikan, kerja keras kita semua lah, dari Pakultas, mahasiswa, kemudian rektur, para wakil rektur, yayasan, pendidikan galung, semua men-support, dan harapannya, ini bukan event yang pertama, bukan event yang terakhir, maksudnya, tapi event-event yang pertama, dan kita akan berlanjutan.